Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi. Tajuk renungan kita pada hari ini ialah Riak di Danau. Ayat hafalan kita terdapat dalam Kolosi 2 ayat 1. Karena aku mau supaya kamu tahu Beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu Dan untuk mereka yang di Laodikia Dan untuk semuanya Yang belum mengenal aku pribadi. Paulus bukan sahaja seorang penjala ikan yang hebat Dan mengubah umpan serta taktiknya Bagi semua ikan yang ditemuinya. Dia mahu bertemu dengan semua ikan Yang ada di lautan Tuhan yang luas. Paulus membuat kesimpulan bahawa Jika Yesus telah mati untuk semua orang Maka saya harus melakukan segala galanya yang boleh Untuk mempengaruhi semua ikan yang saya temui Untuk berenang masuk ke dalam jala Injil. Paulus tidak berpuas hati dengan ikan-ikan yang telah ditangkap Dan sedang dipeliharanya. Dia benar-benar bergelut untuk mendapatkan masa Dan sumber untuk berjumpa dan mempunyai pengaruh terhadap ikan-ikan lain. Saya fikir bagi ramai anggota gereja Masihi Advent hari ketujuh Kita berkongsi bergelutan yang sama Nampaknya seperti tidak cukup masa dalam sehari Untuk melayani semua orang yang mungkin ada dalam senarai keluarga kita Dalam senarai doa kita Dan dalam senarai hati kita Walaupun saya cuba melakukan yang terbaik Untuk menghubungi beberapa ikan itu Namun saya berasa sedikit bersalah Karena tidak semua mereka dijaga Saya fikir adalah baik untuk mengetahui Bahwa penjala ikan yang paling hebat seperti Paulus Juga mempunyai pergelutan yang sama Yang kita semua rasakan untuk membuat satu perbezaan dalam dunia kita yang besar ini Sementara ikan-ikan di laut kelihatan seperti tidak berpenghujung Masa dan sumber kita sendiri kelihatan sangat kecil Akan tetapi Kita boleh didorong oleh realiti Bahwa jika kita mengikut Tuhan dengan setia hari ini Orang-orang yang kita pengaruhi untuk kebaikan Akan mempengaruhi orang lain Dan orang itu pula seterusnya Akan mempengaruhi orang lain Seperti riak di danau yang tenang Sebiji batu kecil jatuh di tengah air Dan segera mempengaruhi semua air di danau itu Dan ikan-ikan akan diberkati dari pantai ke pantai Oleh itu Jangan fikir bahwa hidup Anda terbatas Melalui doa Anda Kehadiran Anda Senyuman Dan keprihatinan Anda Berkat-berkat hidup Boleh disebarkan ke pantai-pantai Yang paling jauh Mari kita berdoa Allah Bapak yang berada di dalam kerjaan syurga Terima kasih Bapak Kerana Bapak sentiasa memperingatkan kami Bahwa kami harus bersandar kepada Bapak Kerana kami ini manusia yang penuh dengan keterbatasan Terima kasih Kerana Bapak akan sentiasa berserta dengan kami Dalam kehidupan seharian kami Dalam aktiviti pelayanan kami Agar yang tidak sempurna itu Bapak Akan menjadi sempurna Sesuai dengan kehendak Bapak Sesuai dengan kasih Bapak Kerana semuanya ini kami sirahkan Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amen Selamat menikmati